genetiknya kak gitu dari awal sampai aku terlahir itu perempuan gitu maksudnya kakak-kakaknya aku perempuan jadi aku mungkin ada gen perempuannya juga sebenarnya tapi lahirnya seperti ini nggak ada di rumah aku tuh biasa pakai cari-cari bajunya kakak dipakai baru fashion show sendiri di my subscriber kalau kalian tahu punya suami yang suka menyukai waria atau melakukan seksual dengan laki-laki jangan menjudge jangan marah try to understand bahwa mereka itu juga butuh sesuatu yang berbeda gitu yang berbeda seksual istilahnya kalau misalkan makan jangan cuman makan nasi sayur ya bisa kan makan ikan buah-buahan makan segala macam lah sekali-sekali makan yang lain gitu emberan jadi jangan menjudge jangan marah apalagi minta diceraikan dari cerita dari awalnya bilang kamu punya pasangan orang bule atau laki-laki sejak kapan kamu menyukai seorang laki-laki oh my god jatung kan jatong coba sini enggak enggak jatong seman aku buka tadi karena aku mau berdiri perbaiki jepongan udah aman jepongan sekarang udah tadi sakit banget sumpah pedis habis dicabein PP ko udah gitu kan oke sorry pula 1 2 3 udah on gak sih? kayak gini? udah on ya? udah on aku cuman tes doang mau liat di frame-nya kayak gimana gitu biar kamu cuman liat aku doang halo Eca halo oh my god thank you udah datang ke podcastnya iluan tetangga sebelah kamu it's okay all good hehehe hehehe hei Eca am kita kan ketemu pertama kali emm di FB ya kamu ee iya waktu itu masih di Adelaide, pas kamu pindah ke Adelaide kayaknya deh no sebelumnya ya sebelumnya terus kamu message aku kamu oh kita kayaknya lagi komen-komentar di FB di FB kemudian kamu add aku di FB kan terus kamu bilang oh iya aku juga temannya Topik aku temannya Kak Fitri gitu karena kita mungkin hangout bareng sama Kak Fitri Kak si Fitrah Topik sama Kak Topik juga hahaha halo Kak Topik hahaha terus di Adelaide itu kita gak ketemu ya enggak waktu itu enggak enggak juga aku kan waktu pas Kak Ilwan di sana itu aku pindah ke Kanggoro Island waktu itu jadi jalan ke Adelaide nya waktu itu kamu pilihkan Kanggoro Island dari Gulu waktu itu di Kanggoro Island itu aku dari bulan Januari tahun 2020 sampai Januari 2021 semua aku pindah ke sini kamu udah pindah di Adelaide kamu udah di Kanggoro Island no kan aku ke Adelaide nya Februari gimana sih iya kan aku udah di Januari udah di Kanggoro Island jadi Kak Ilwan waktu di Februari di Adelaide itu aku udah di Kanggoro Island nya gitu bukan di Adelaide nya aku bukan di Mainland nya gitu aku di Kanggoro Island nya gitu terus sampai Januari aku terbang ke sini gitu oh iya benar 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 terus kamu udah langsung pindah ke Adelaide eh sorry dari Adelaide pindah ke Perth sekarang udah berapa kapan terakhir ya Ca ke sini? aku dari Januari sih dari jadi maksudnya dari itu Januari tahun ini? jadi aku itu waktu itu Kanggoro Island Januari ke Januari gitu dari Januari lagi langsung terbang ke sini lantung pindah ke sini gitu untuk baik ya? yes i hope actually in the beginning aku tuh gak pernah berpikir mau tinggal di sini belum gitu oh cuman main kayak visiting gitu ya karena banyak teman di sini ya aku cuman pengen aku want to have a break with my partner gitu pikirannya kayak gitu pindah ke sini itu berarti karena kamu hubungannya gak baik sama lakimu di sana di Adelaide pindah ke sini terus kamu sekarang udah kerja di hotel dari awalnya jadi ini sebagai bocoran buat pebirsa jadi kamu sebagai housekeeping dan kamu langsung naik ke bagian receptionist bagian front office that is so something dan terutama kamu tuh seorang trans iya saya tuh dengarnya tuh bangga dan tahu itu benar loh aku kayak wah Echa aku benar-benar senang dan bangga sama kamu iya itu merupakan suatu pencapaian banget buat saya gitu oh dan itu gak terduga loh iya bener jadi Echa sorry dari kita ngomongin itu kita akan ngobrol tentang masa lalu kamu iya tentang kehidupan kamu dari Makassar terus pindah ke Bali dan pindah ke Australia di Adelaide dan balik ke sini so let's talk about that oke oke Echa jadi waktu kita pertama ketemu di Facebook aku tuh gak nyangka kalau kamu itu seorang trans because what I see itu adalah perempuan dan ternyata kamu itu seorang trans ya kan ceritain dong gimana masa kehidupan kamu waktu di Indonesia gitu kamu sudah di Makassar atau dimana sih sebenarnya sih orang taunya Makassar doang kan kalau maksudnya di Indonesia itu kan rata-rata orang taunya Makassar Sulawesi Sulawesi Makassar gitu iya aku di Makassar what or mana ado gitu nah di Makassar nya itu aku masih village nya aku tuh desanya aku tuh lebih sekitar 7 jam deh naik bus dari kota Makassar nya begitu jadi aku tuh lahirnya sebuah desa kecil lahir disitu besarnya juga disitu jadi aku itu dari kecil sih emang dari sejak tahu yang namanya dunia hidup gitu ya emang pikirannya kayak mainnya itu emang udah perempuan gitu itu sejak usia berapa Eca? mungkin udah sekolah mungkin 7 tahun atau SD masih SD masih masih iya emang udah udah cewek gitu maksudnya dari kecil emang juga kakak kan aku bersaudara itu ada 6 orang terus kakak pertama kedua yang hidup gitu yang ketiga empat lima itu meninggal dari kecil gitu semuanya perempuan emang oh sorry jadi yang hidupnya berapa orang? cuman bertiga aku tiga sama kamu yang empat? enggak cuman aku yang ketiga aku yang terakhir aku juga yang terakhir semua kakak-kak aku itu perempuan gitu jadi mungkin karena genetiknya kayak gitu dari awal sampai aku terlahir itu perempuan gitu maksudnya kakak-kakaknya aku perempuan jadi aku mungkin ada gen perempuannya juga sebenarnya tapi lahirnya seperti ini tapi apa sih namanya makanya pikirannya di otak kayak seperti seorang perempuan seperti seorang perempuan itu masih SD berarti kecil banget ya SD kan kalau nulis SD umurnya 11-12 iya 12 tahun paling iya 12 tahun dari SD-SD gitu kamu kayak merasa seperti perempuan kamu kena bullying gak di waktu SD? iya iya dong maksudnya teman-teman kan suka canda-candain gitu gak mau berteman kadang-kadang kan waktu masih anak-anak maksudnya waktu masih kecil gitu gak mau berteman gitu karena dipanggilnya kita jadi kamu berteman semua sama perempuan iya teman-temannya sih perempuan maksudnya pas SMA-nya itu teman-temannya rata-rata perempuan semua sih waktu SD masih belum terlalu berteman sama perempuan sih masih kadang-kadang keluar sama laki main gitu belajar main kelereng tapi emang main bola dari dulu aku gak bisa nendang bola loh apa waktu kecil? kayak SMP SD SMP SD itu main-mainan yang kayak main kelereng gasing terus mainan-mainan tradisional yang lari nangkap gitu sembunyi-sembunyi kayak gitu main peta kumpet kayak gitu kan terus waktu waktu itu kalau kamu SMP SMA kalau kamu bisa ingat itu kamu udah karena merasa seperti perempuan kamu udah kayak memakai kayak wearing something sebenarnya waktu masih SD itu kadang-kadang kalau misalnya mama atau kakak semuanya ke kebun nih ke ladang gitu lagi lagi gak ada di rumah aku tuh biasa pakai cari-cari badinya kakak dipakai baru fashion show sendiri di rumah di rumah pakai lipstick pakai makeup sendiri juga udah udah mulai belajar sendiri makeup gitu emang itu kan itu kan SMP mungkin aku kayak gitu kan kadang-kadang aku pengen cepet tidur malam ini siapa tahu ada mujizat besok jadi perempuan beneran gitu emang maksudnya pikirannya emang udah dari kecil gitu emang itu kan tapi kayak gini ya kalau sekarang mungkin kalau anak-anak di usia seperti itu bisa nonton TV bisa nonton YouTube itu kan masih bisa lihat trans seorang trans yang came out kayak gitu di TV dan keluarga segala macam bisa mereka mencontohin gitu tapi di jaman-jaman waktu itu jaman-jamannya aku gak ada gak ada gak ada tapi anehnya ya kayak muji jadi itu atau feelingnya itu kamu tuh dapat gitu loh kayak bermimpi untuk besoknya tuh udah harus kayak pengen jadi seperti perempuan maksudnya pengennya kadang-kadang maksudnya kalau malam pengen cepet tidur ah siapa tahu besok bangunnya udah jadi perempuan beneran gitu jadi perempuan banget jiwanya gitu sorry tadi kamu mentionnya bilang kamu dandang sendiri lipstik dandang sendiri siapa macam fashion show dan bermimpi seperti itu besok harinya kan itu dari diri sendiri ya maksudnya itu ada rasa dari diri sendiri kadang-kadang orang di masyarakat kita bilangnya itu pasti dia salah pergaulan atau mungkin dia sesuatu yang salah sebenernya sih aku pribadi ya aku sebenernya gak sepakat dengan kata-kata yang seperti itu keluar dari masyarakat gitu karena sebenernya walaupun kalau memang dia laki ya laki ya maksudnya kalau memang dia laki terus disuruh pakai paju perempuan tiap hari gak mungkin gak mungkin dong pasti it's become like mental problem begitu pun dengan saya gitu karena emang saya punya jiwa perempuan jadi kalau saya disuruh pakai baju laki itu bisa membuat saya punya mental broken gitu istilahnya gak bisa dipaksain gitu ini diri saya gitu sebenernya dulu saya seperti ini bukan karena lihat orang-orang di TV atau nonton-nonton YouTube waktu itu kan belum ada YouTube handphone aja kita gak ini nonton TV aja paling album minggu dan lain-lain sebagainya itu kita gak pernah lihat yang kayak gitu-gitu kan tapi itu muncul dari dalam hati sendiri emang maksudnya dari jiwa sendiri gitu dia masih ada gak? masih ada sayang gak ada gak ada nah itu ada, jatuh di sini nah udah aku gini aja nah ya gini aja ya nah gitu ya biar gak, oke rambut jadi taruh wow berarti tanggapan orang-orang kalau kita itu salah pergaulan atau kita itu harus bilangnya harus di rukia dan segala macam oh itu menurut saya sih pribadi itu gak bakalan walaupun di rukia sebanyak-banyak mungkin sebenarnya kayaknya gak bakalan sembuh gitu ini sebenarnya buat saya pribadi saya ini bukan, saya enggak merasa sakit saya merasa normal aja sebagai manusia gitu istilahnya saya kadang-kadang ya inilah saya, saya kadang-kadang merasa ini saya perempuan gitu nanti pas kadang-kadang terpikir baru oh iya saya bukan perempuan beneran gitu tapi saya sebenarnya gak sakit gitu, buat saya pribadi saya gak sakit gitu saya seperti normal, saya seperti orang biasa, pemikirannya biasa pemikirannya sama dengan sehat gitu maksudnya kayak people generali gitu terus Eca, seorang waria atau transgender itu kan dari laki menjadi perempuan dari awalnya laki ya kan terus lucu dong kalau udah jadi perempuan terus punya pasangan jadi perempuan lagi seorang perempuan lagi ya gak sih? iya dong harus kayak laki iya harus nyari laki emang dari cerita dari awalnya bilang kamu punya pasangan orang bule di Adelaide itu laki sejak kapan kamu menyukai seorang laki-laki sih ya? oh my god it's all my life it's all my life i think it's all my life it's all your life pertama kali kamu ngerasanya kok aku sukanya laki, kok bukan perempuan iya maksudnya apa sih namanya waktu masih kecil-kecil itu kadang-kadang rasa itu muncul gitu aku sebenarnya mau jadi apa sih ntar kalau udah gede gitu kita kan maksudnya dari keluarga itu pengennya kita stay laki-laki gitu iya tapi kadang-kadang pikirannya saya kalau pun saya sudah besar ntar jadi laki-laki kan aneh aja kalau saya suka laki-laki gitu istilahnya karena kita ini belum tahu dunia trans gitu aku belum tahu gitu aku nggak pernah bergaul dengan trans dimanapun gitu jadi aku nggak tahu maksudnya di kampung itu sendiri Eca di Sulawesi itu ada orang-orang waria nggak? yang sekarang kayak Uno waktu kamu waktu kecil itu ya waktu kamu kecil di sana di kampung itu ada orang-orang waria nggak di sekitar aku ada kenal keluarga mama sih ada gitu di daerah-daerah situ tapi mereka nggak tinggal di situ gitu mereka tahu aja kan kalau seorang waria itu kan transport itu kan biasanya nggak tinggal di daerah masih di daerah sendiri harus iya ngerantau minimal ke daerah kota lain atau desa lain gitu kayak gitu aku ada sih cuman nggak grow up dengan mereka gitu aku nggak pernah bergaul dengan mereka gitu terus kembali ke tadi kamu pertama kali suka cowok tuh waktu kamu kapan? ah dari SD sih emang udah terus punya pacar pertama kali? pertama kali punya pacar cowok itu pas aku sebelum transisi ke pakaian baju perempuan gitu nah laki-laki yang saya pacaran juga itu pertama kali itu bukan dia juga bukan seorang LGBT? dia juga bukan seorang gay gitu dia laki normal lah istilahnya udah nikah sekarang udah punya anak oh halo nggak ngerti emang mungkin karena aku punya orang wanita kali ya hahaha emang iya maksudnya aku juga bingung kadang-kadang kok bisa ya laki-laki ini suka sama aku gitu aku kaget-kaget sendiri waktu itu masih SMP SMA atau kapan sih? waktu punya pacar pertama? waktu punya pacar pertama sih udah tamat SMA sih udah tamat SMA tapi udah rasa suka itu aku kaget dari SD dari SD emang udah emang udah biasa main-main sama laki gitu ada rasa suka gitu tapi masih kebendung gitu sampai SMP SMA SMP gitu aku ada punya waktu SMP kan ada temen tuh ada temen juga sama kayak aku juga peminim gitu jadi udah udah mulai ada pergaulan kita ngobrol-ngobrol tentang laki gitu istilahnya tapi dia itu lebih berani gitu kalau aku lebih tertutup gitu aku takutnya maksudnya kalau dia lebih berani aku itu takutnya nanti kita dibully gitu atau dipukulin sekalian kan maksudnya sama laki gitu kalau kita ini sama mereka tapi pas SMP SMA karena udah kan udah dewasa tuh udah mulai beranjak dewasa tuh laki-laki udah mulai tahu kalau dia ini peminim gitu udah mulai menggoda-menggoda gitu tapi aku masih belum pernah berani gitu aku cuman dari SMA itu aku suka sih ada temen satu cakep sih beda kelas gitu aku sering-sering maksudnya setiap hari tuh semangat pergi ke sekolah itu karena pengen lihat dia gitu dari kelasnya beda kelas jadi misalnya kalau misalnya istirahat aku cinta yang tertunda ya samperin emberan cinta yang tertunda waktu itu tapi sekarang udah menikah juga aku pernah ketemu sih beberapa tahun yang lalu tapi aku udah ngomong perasaan gitu maksudnya dari dulu kan terpendam gitu nggak berani ngomong pas kayak gini-gini kan udah biasa kayak aja deh kalau aku ngomong oh yaudah deh enggak sih dia cuman bilang kenapa nggak ngomong dari dulu gitu hahaha kalau nggak kan kita berani keren oke wow keren terus kalau boleh tahu kamu waktu pertama kali berhubungan sama laki-laki maksudnya seksual itu itu kapan aja itu sekitar mungkin ya kalau misalnya cuman pakai mulut istilahnya ya itu sih dari jaman aku SMP kelas 2 SMP itu ada aku temen ada temen tetangga juga dia juga udah udah kelas 3 SMP aku kelas 2 SMP gitu awal-awalnya karena apa ya waktu itu ada pernikahan gitu waktu itu heboh-hebohnya DVD masih baru-baru DVD player itu terus waktu itu ada film-film bokep-bokep kayak gitu kan diputar terus kita ngintip-ngintip gitu terus dipraktik langsung dipraktikin langsung hahaha 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 wow keren keren banget ya kalian ya berapa orang itu disitu bapak-bapaknya rame gitu cuman yang kecil-kecil itu cuman aku sama dia gitu kita sembunyi gitu kan gak boleh gak dibolehin kan disuruh pergi terus praktikin dalam situ enggak beberapa hari kemudian gitu Eca Eca ayo kita praktikin kayak gimana sih itu kak ngemut-ngemut kayak gitu kan kayak gimana sih mau gak hahaha oke berarti dari SMP sampai dari SMP mulai dari SMP SMA sampai tamat SMA terus tapi kalau misalnya berhubungan seks secara lebih ke seksnya gitu itu mungkin tahun tahun 2007 2006 akhir udah kayak gitu kamu sorry kamu umurnya berapa sih Eca sekarang sekarang udah umur 37 udah tua 37 tapi kalau di 2007 itu kamu udah umur-umur 25 23 tahun 23 tahun baru melakukan seksual yang aslinya kayak gitu enggak ada emot-emotan lagi enggak gitu itu pertama kalinya aku juga belum full transisi gitu maksudnya masih pakai baju ya kadang-kadang pakai baju lelaki kadang-kadang pakai baju perempuan pakai BH gitu aku ke pengantin tapi sorry Eca kembali lagi tadi yang mengenai kamu melakukan seksual dengan seorang laki-laki bukan dari komunitas LGBT ya kan tapi ini benar orang-orang orang-orang itu kan udah beberapa kali tentu dari SMP sama SMA menurut kamu banyak enggak sih laki-laki seperti itu yang wanita yang pengantangan seksual dengan seorang waria atau trans trans itu ada banyak enggak sih menurut kamu kalau di di kampung sih di Indo mungkin waktu di waktu saya masih tinggal di desa ya itu sebenarnya laki yang suka seperti ke ke waria itu bukan karena saya pikir bukan karena seksualitinya mereka gitu bukan ya ya rata-rata sih laki-laki yang pernah saya temenin itu laki normal laki-laki normal mereka punya istri lah kayak gitu iya tapi tertarik untuk berhubungan tertarik dengan berhubungan karena memang maksudnya walaupun tahu kamu itu seorang laki-laki iya iya tahu gitu dia tahu tapi masih interesting gitu mungkin karena dia menganggap kita perempuan gitu atau bagaimana menurut mereka karena waktu saya saya baru ke Bali baru saya tahu ada macam-macamnya apa sih namanya LGBT ada beberapa macam gitu istilahnya kalau di di kampung dulu waktu itu masih kita setiap orang dipanggil banci gitu walaupun dia gay atau transisi sebagai transpuan semuanya cuma satu dipanggil banci dan diperlakukan sama gitu dengan dari laki-laki gitu iya karena aku juga ada punya beberapa teman yang kayak gitu juga mereka cerita juga bilangnya iya aku berhubungan gitu sama si dia walaupun dia sudah punya istri tapi dia gak tahu kenapa dia tertarik berhubungan sama aku walaupun si orang ini masih bentuknya seperti cowok like cowok tapi dia begitu sisi maksudnya feminim atau dibilang bencong tapi laki-laki yang seperti itu yang normal tapi suka banci itu banyak dan itu banyak banget bahkan bukan hanya di Australia atau di negara-negara lain tapi di Indonesia di kampung-kampung pun kayak gitu masih banyak itu banyak sekali dan orang-orang yang saya maunya itu bukan saya maunya yang maunya saya itu harus ada sadar kita harus punya kesadaran bahwa di sekitar lingkungan kita kita tuh memiliki orang-orang seperti itu jadi maksud saya itu jangan memuli jangan menunggu apa ya marah sama pasangannya seperti itu karena apa ya fantasi seksual mereka itu berbeda-beda jadi maksud saya itu kayak gini orang yang udah tadi kan kamu bilang kan yang punya suami pun ya sorry yang punya istri pun suka sama-sama aku pernah pacaran 4 tahun sama orang yang punya istri dia tahu loh maksud saya kayak gini ya my subscriber kalau kalian tahu punya suami yang suka menyukai trans waria atau melakukan seksual dengan laki-laki jangan menjudge jangan marah try to understand bahwa mereka itu juga butuh sesuatu yang berbeda gitu sesuatu yang berbeda seksual yang berbeda istilahnya kalau misalkan makan jangan cuma makan nasi sayur ya bisa kan makan ikan sekali-sekali makan ikan makan buah-buahan makan segala macam lah sekali-sekali makan yang lain gitu emberan jadi jangan menjudge jangan marah apalagi minta diceraikan iya orang paling waktu itu aku pernah punya pacar 4 tahun dong pacaran 4 tahun pacaran dari tahun 2007 sampai 2010 2006 akhir dah sampai 2010 sebelum saya pindah ke Bali sorry kamu pindah ke Bali kapan sih? aku dari tahun 2010 Maret pindah ke Bali jadi waktu itu aku punya pacar jadi maksudnya waktu di Indo itu kan dari SMA gitu dari sebenarnya dari kecil itu udah hidup ribet sih istilahnya dari keluarga yang tidak punya gitu dipandang sebelah mata gitu dari ada beberapa keluarga juga gitu yang gak terlalu senang dengan keluarga saya gitu istilahnya terus sampai agak besar ada keluarga juga yang gak mau aku sekolah gitu lanjutin SMP ngapain gitu lanjutin SMP gitu mending cari uang gitu tapi aku tetap pengen sekolah gitu aku sekolah lanjut SMP SMP lanjut SMA gitu terus dari SMA udah keluar dari SMA gitu kan apa sih namanya gak ada kerjaan gitu jadi ikut-ikut sama kakak jual-jualan gitu awal-awalnya tapi dari keluarga kamu sendiri udah nerima belum? kayak kamu tuh kalau alhamdulillah sekarang sih everyone kalau waktu itu of course enggak ya maksudnya dari keluarga itu bapak ibu? kalau bapak kan udah meninggal dari tahun 2099 itu umur 8 tahun saya bapak udah meninggal tinggal ibu-ibu yang jadi penyuput keluarga ibu yang pokoknya dia inspirasi inspirasi aku banget gitu jadi maksudnya dari makamu kayak kalau mama sih dari awal emang gak pernah sih dari awal aku kayak begini itu dia gak pernah kasih maksudnya dia gak pernah state kalau gak boleh gitu dia orangnya emang orangnya dia itu bukan tipe orang yang keras gitu dia lemah gitu mama lemah gitu tapi ada beberapa keluarga yang gak boleh kamu gak boleh kayak gitu gitu kalau kamu ntar jadi banci aku gak mau kenal kamu gitu istilahnya kayak tapi ya itu sih sebenarnya konsekuensi ya buat kita pribadi istilahnya karena mau di apa lagi gitu istilahnya walaupun dia gak suka karena kita emang seperti ini ya kita mau gimana dong coba kan jadi maksudnya ada beberapa keluarga sih yang yang sampai ngomong sampai ngomong jelek lah istilahnya gitu dia gak mau aku seperti ini didiamin atau apa segala macam kayak gitu dan akhirnya aku mulai keluar dari rumah bergabung dengan temen-temen waria di Indonesia sana mulai kerja salon gitu belajar-belajar tapi emang aku emang udah punya dasar ngotong rambut apa segala macam tapi pas pindah ke keluar-keluar udah mulai-mulai bergaul kayak gitu di luar udah permantap skill untuk dunia salon gitu awal-awalnya gitu terus orang yang kamu pacarin laki-laki yang kamu pacarin tadi selama 4 tahun ya kan dengan dengan fisik kamu masih jadi seorang laki-laki gitu sebenarnya ya gini kayak gini ya jadi waktu itu kan aku masih pindah dari salon satu salon lain itu masih pakaiannya laki gitu belum full transisi jadi masih pakaiannya laki rambut udah mulai kayak kayak zaman-zaman Ivan Gunawan waktu itu gimana tuh rambut yang cepak di belakang tapi ada panjang-panjang poni-poni kayak gini gitu waktu itu kan rambut selalu diwarnain minggu depan beda lagi minggu ini beda lagi kayak gitu ada sudah sudah punya beberapa temen sih bergaul gitu temen-temen waria juga masih tapi masih pakai baju laki-laki juga sih istilahnya dan semuanya sekarang udah transisi cuma ada satu temen tuh yang transisi ke wanita terus pindah ke Bali jadi laki-laki dan sampai sekarang belum mau dia pakai full transisi tapi mungkin begitu ya lah terus aku udah pindah-pindah salon akhirnya ketemu sama laki ini gitu ini masih rambut masih bondol gitu baju masih laki gitu waktu itu juga kalau pulang ke rumah nah sebelum itu pun aku punya udah punya beberapa maksudnya udah kenal beberapa deket sama laki gitu sampai pacaran sebelum-sebelum saya begitu pun makanya saya pernah berpikir mungkin karena aura saya memang perempuan kali ya terus jadi laki-laki itu interesting gitu sama aku gitu justru karena sama aku pacaran sama dia dan itu udah mulai sedikit-sedikit aku beli baju dikit-dikit gitu tapi dia lebih suka juga kayak gitu dia emang maksudnya dia lebih suka keperempuanannya gitu maksudnya dia lebih suka waria yang dandan gitu istilahnya oke jadi lebih support kamu ya iya dia gimana ya dia pengennya aku mau dong dia ngajakin aku pergi salat jumat istilahnya kan salat jumat aku biasa pergi salat jumat sama dia gitu enggak dong pake kopi ya ya terus aku biasa aku tanya kenapa sih kamu gak suka ngajakin aku dia bilang aku mau ngajakin kamu jadi laki-laki gitu aku bilang what maksudnya kamu mau ngajakin aku jadi laki-laki tapi di satu sisi kamu mau ngajakin aku jadi laki-laki balik ke laki-laki normal gitu istilahnya tapi di sisi lain kamu memberikan harapan gitu seperti perempuan gitu seperti perempuan gitu istilahnya jadi gimana caranya ini terus itu ada sekitar empat bulan lima bulanan kali ya aku gak tahu kalau dia punya istri tau oh jadi kamu pelakon waktu itu aku gak ngambil loh aku kembalikan hahaha aku pinjam aja sih hahaha tapi pinjamnya gak sengaja pinjam ya enggak sih cuman kayak gini sih istilahnya waktu itu kan salon tempat aku kerja itu berdepan maksudnya dia di depannya itu ada parkiran iya terus dia kerja disitu jadi setiap hari ketemu istilahnya kita bercanda-bercanda ngobrol dia sih maksudnya orang salah satu orang yang ditakuti di daerah-daerah itu waktu itu gitu gitu istilahnya kayak gitulah di kampung-kampung pasti ada yang tahu siapa itu iyalah hahaha terus kalau dia mau nonjok orang nonjok aja gitu kita nggak ada orang yang mau melawan gitu terus kita ini kan maksudnya kadang-kadang diintimidasi nih dari dari cowok-cowok yang datang mau pinjam clipper lah mau nyuk mau cukur gratis lah istilahnya kan jadi buat saya pribadi kalau aku dekat sama laki ini mungkin aku bisa diprotektif gitu wow take and give ya iya take and give gitu maksudnya bukan cuman mengambil tapi maksudnya ada benefit ya ada benefit friend with benefit lah istilahnya ya udah aku awalnya-awalnya takut sama dia kalau mau dia mau cukur sama aku aku lari aku tanya ke bos kacot ada yang mau cukur tuh cukurin aku nggak mau gitu aku takut sama dia gitu suatu saat aku sama temen lagi duduk-duduk makan kan makan rambutan gitu kita seru-seru kita ambil box buang kulitnya disitu dia datang terus tendang boxnya ya Allah bikin aku takut aku lari ke belakang waktu itu dari situ aku mulai takut banget sama dia tapi nggak semakin kesana semakin kesana dia semakin datang gitu ikan dekat maunya dicukur sama aku jadi aku coba-coba cukur sama cukurin dia gitu terus sewaktu kamu sorry sewaktu kalian berhubungan itu itu kayak udah benar-benar kayak pasangan normal gitu iya going out together makan malam makan bareng juga dia datang ke rumah malah dia tinggal kadang malam sabtu malam minggu itu dia tinggal di rumah aku gitu ibu tahu nggak maksudnya kayak pacar atau teman ibu udah tahu ibu kakak yang tinggal sama mama itu udah tahu gitu kalau kita ini udah kayak pacaran gitu itu mereka nggak pernah kak kalau kakak yang satu yang emang orangnya apa sih namanya dia lebih fanatik gitu ya kan yang satu ini sama yang sama suaminya itu dia nggak terlalu senang sih istilahnya waktu itu tapi yang satu ini kakak yang saya temenin berjuang emang dari kecil gitu dua-duanya lagi itu yang nomor dua itu yang tinggal sama mama mereka dia mah it's okay aja gitu nggak terlalu nggak dia orangnya slow juga low juga maksudnya apa sih orangnya soft juga mereka it's okay gitu terus ponakan-ponakan yang masih kecil-kecil juga mereka dari situ mereka bisa lihat aku kayak bagaimana bisa bisa menerima gitu waktu mereka menerima kayak gitu itu luar biasa itu waktu kamu masih SMP ya SMA sorry itu udah udah selesai sekolah gitu terus waktu kamu pindah ke Bali ceritanya gimana kamu pengen banget ke Bali waktu itu apa yang membuat kamu pindah ke Bali gimana sih ya itu karena faktor mungkin karena keluarga beberapa keluarga yang nggak suka sama aku gitu itu-itu yang suka ada beberapa keluarga yang suka memandang sebelah mata istilahnya apa yang mereka nggak suka tentang kamu Eja mungkin karena di sana itu aku nggak punya pekerjaan dan emang maksudnya kan kamu tadi kerja di salon bilang buat mungkin ada satu seorang maksudnya orang keluarga dekatku yang pengennya aku kerja kan maksudnya dia nggak mau aku kerja di salon gitu nggak nggak terlalu support aku kerja di salon dia maunya aku kerja di otomatik gitu itu siapa siapanya kamu sorry bukan orang aku keluarga dekat aja keluarga dekat maunya kamu kerja di otomatis kerja kayak bengkel gitu kalau dindul kan bengkel gitu kerja press ban jadi sebenernya aku tahu iya kerjaan laki-laki banget tapi maksudnya aku kerjain waktu itu aku ikut sama dia beberapa maksudnya lumayan lama aku ikut sama dia ya bongkar-bongkar mobil bongkar motor kayak gitu press ban apa segala macem makanya aku ada dasar basic disitu juga sebenernya kalau misalnya disini aku sekolah otomotif ya bagus ya bisa sebenernya tuh aku banyak banget loh talent talent pernah ikut sama catering juga jadi aku jadi aku biasa kalau misalnya ada hakika atau pengantin aku yang bikin kue kue-kue basah gitu mau bisa kamu bisa iya aku kayak gitu bisa aku juga pernah diajarin menjahit jadi potong-potong pola bikin baju dress itu aku bisa gitu dari itu dari sana tapi karena keluarga emang keluarga nggak mampu jadi bikin usaha sendiri itu itu agak susah gitu tapi dari beberapa talents yang kamu sebutkan tadi kamu lebih suka mana sebenarnya di waktu itu Eca waktu itu salon sih salon tapi aku tekunin everything sebenernya mungkin karena aku dari kecil emang susah emang udah susah gitu kan harus kerja gitu kan jadi di kedepan-depannya itu everything yang saya kerjakan itu sebenarnya aku enjoy aku berusaha enjoynya aja itu gitu maksudnya aku nggak pernah oh ini pekerjaan yang paling aku suka gitu karena aku pernah ngerjain sesuatu hal yang berbeda istilahnya dan itu sudah menjadi harus gitu jadi harus di jalanin aja gitu terus waktu kamu seseorang tadi yang maunya kamu kerja di otomotif tapi kamu lebih memilih ke salon itu maka justru karena itunya sampai mereka dia nggak nggak terlalu suka ke aku gitu nah disitulah mulai aku bilang sama mama aku pengen ngerantau sebelumnya itu aku pengen merantau ke Malaysia gitu kerja di perusahaan kan udah banyak sebenarnya tetangga kakak dari ipar saya dulu dia kesana gitu aku pengen ikut dari dia ada tetangga-tetangga juga yang kerja cuman kerjanya kelapa sawit sama di pabrik triplek gitu disana terus udah banyak kok tetangga-tetangga yang kesana aku pengennya kesana tapi keluarga juga ngelarang gitu jangan soalnya mama tinggal sendiri gitu di rumah gitu siapa yang mau lihatin siapa yang mau jagain ya udah jadi aku juga nggak mau ninggalin mama gitu mama juga tipe orang yang nggak mau ditinggalin kadang-kadang mama waktu saya masih umur itu kalau saya pergi ke rumah temen bermalam semalam aja itu pulang marah dia kalau nggak bisa tak bendung marah pingsan jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena jadi itu berat banget kalau kamu bilang mama aku mau ke Malaysia atau mama aku mau kesini kesini kayak pindah hijrah waktu aku ngomong aku mau ke Malaysia itu dua kali dia pingsan malam itu sebenarnya aku udah buka salon kecil-kecilan sih ya di samping punya sendiri di samping rumah tante gitu di rumah tante berhadapan dengan rumahnya mama ada salon kecil-kecilan aku udah kerja-kerja situ sambil bantu-bantuin kakak juga di di toko gitu terus akhirnya kamu ke Bali itu gimana? dari situlah awalnya karena aku pikir daripada aku disini nggak jelas gitu istilahnya terus ada temen nih dari SD temen SD yang temen dari SD itu yang temen gay juga gitu istilahnya udah di Bali itu ngajakin kamu kesini aja gitu aku bilang si Aris namanya dia masih di Bali sekarang halo Aris dia yang ngajakin aku ke memang dia dari kelas 3 SD udah kenal sama dia dia pindahan dari desa lain ke desa tempat tinggal terus kita besarnya sama terus sekolah SMP nya sama itu dah tadi yang aku ceritain awal yang lebih berani gitu SMP dia ke Jakarta ngerantau dulunya pengennya sih aku pengennya pikirannya ke Jakarta nggak pernah pikiran ke Bali karena Jakarta masih bahasa Indonesia terus di Bali kan orang harus bahasa Inggris terus aku nggak punya basic bahasa Inggris gitu terus-terus aku nggak bisa bahasa Inggris nih terus si Aris ngajakin dia pindah ke Bali terus dia ngajakin ayo kesini aja Cah aku bilang pengen sih tapi gimana gitu bisa dapat kerjaan nggak soalnya aku emang orang tipe orang yang pengen selalu paling nggak dapat maksudnya kerjaan gitu supaya bisa support diri gitu ya udah aku ke ke dia ke Bali dipanggilin ke Bali aku minta izin sama mama dong emah boleh nggak kalau aku ikut si Aris ke Bali dia bilang mama nggak sorry Aris itu waktu kamu disuruh dia ngajak kamu itu waktu dia di Bali atau dia waktu di Makassar di Sulawesi nya enggak dia udah dia di Bali udah emang udah di Bali dia terus mama bilang terus yang mau tinggal sama aku siapa gitu terus kata mama gitu kata mama gitu so tiga-tiga kakakmu tadi itu udah pindah semua ya iya dua-dua aku punya dua kakak yang pertama itu rumahnya sekitar 300 meter dari rumah mama terus yang satu itu udah pindah ke lebih jauh lagi gitu dua-duanya habis menikah ya udah habis menikah kedua kalinya yang kakak kedua itu terus mama tinggal sendiri aku bilang emah daripada aku disini dikucilin maksudnya di nggak di enggak kayak nggak dihargain gitu karena juga di apa sih namanya diskriminasi mungkin kayak begitu karena memang ya saya seperti ini istilahnya mungkin kalau misalnya aku ke Bali em bisa cari kerjaan disana siapa tahu disana ada keberuntungan istilahnya nah terus dia bilang kamu bisa nggak gitu maksudnya dia enggak enggak kalau katanya istilahnya kalau kita merantau itu yang kita bisa muterin dapur cuma sekali di kampung kita harus bisa kuat muterin seribu kali di perantauan ngerti nggak artinya gitu harus lebih kuat gitu harus maksudnya lebih lebih susah gitu lebih berat hidup di perantauan gitu mama sih awalnya nggak ngijinin tapi dia nanya ke kakak yang nomor satu gitu si Eca mau ke ini mau ke Bali bisa nggak oh ya terserah dia gitu jadi mama udah ngasih uang tiket waktu itu beli tiket 600an kali 600 ribu udah dari Makassar ke Bali terus aku dikasih uang sama sama mama juga 500 ribu uang pegangan gitu supaya siapa tahu disana nggak dapat kerja paling tidak bisa beli tiket balik lagi gitu terus tapi itu udah garanti kalau kamu nanti ke Bali nanti kamu tinggal sama si Aris iya iya udah garanti aku disana udah ada ada salon gitu dan bisa ditempat kerja maksudnya daerah legian iya iya emang maksudnya kan dia kan tinggal di situ kerja udah kerja udah kerja di salon juga jadi dia nanya ke bosnya dia aku ada temen dari Sulawesi mau datang kesini bisa nggak dia kerja di sini terus dia bilang oh bisa kenapa enggak gitu ya aku terbang gitu waktu itu aku belum pernah lihat 2010 ya ini 2010 bulan Maret waktu itu tanggal hari? tanggalnya tanggal 13 kamu masih ingat? iya masih masih ingat banget itu karena sesuatu hal yang bersejarah banget buat hidup saya iya maksudnya kalau aku cerita itu pengen nangis sih sebenarnya harus nangis karena apa sih namanya perjalanan hidup dari awal yang emang nggak nggak bagus gitu terus diintimidasi dari keluarga beberapa keluarga juga gitu yang tidak senang dengan aku yang selalu melecehkan istilahnya melecehkan itu merendahkan gitu mereka bercerita ke orang-orang tentang aku tentang keburukannya aku tentang bagaimana dia nggak bisa menerima aku gitu jadi aku pengen ya udah aku kesana aja gitu dan waktu itu karena di kampung itu biasanya kan nyari-nyari hari yang baik gitu jadi hari sebelum sebelum hari yang baik itu kayaknya waktu itu aku meninggalin rumah itu hari Rabu terus aku ke Makasanya hari Kamis jadi aku ke rumahnya Tante dulu nginap satu malam terus aku ke Makasanya besok malamnya hari Kamis waktu itu oh my god keluarga kayak nangis kayak ditinggalin jenazah gitu karena mereka sebenarnya sayang sama aku gitu tapi mereka nggak pengen aku seperti ini jadi sebenarnya orang-orang yang nggak suka sama aku itu orang-orang deketnya aku aku sih sebenarnya keluarga-keluarga yang deket banget dari aku gitu yang nggak suka tapi pas aku mau pergi itu mungkin merasa oh bener-bener ya maksudnya kita akan kehilangan dia gitu karena karena dia seperti ini gitu jadi kita bener-bener harus kehilangan dia jadi mereka semuanya nangis gitu nangis kayak ditinggalin jenazah gitu waktu itu ya udah aku pindah ke Bali pertama kali lihat airpod belum pernah ke airpod sebelumnya ke Siti aja ke Makasanya aja masih jarang banget gitu belum pernah lihat airpod jadi aku dianterin sama temen ada temen juga kayak anak-anakan lah istilahnya dia masih muda gitu terus berteman sama kita dia anterin aku ke airpod dengan suitcaseku itu kita cuma bawa motor diboncengin terus aku bilang ke dia Sul jangan tinggalin aku ya istilahnya kalau aku belum naik ke ruangan tunggu kamu disini aja dulu oh iya iya kak katanya yaudah sampai aku ke ruangan tunggu itu baru aku SMS aku udah di ruangan tunggu nah ketemu di ruangan pas di ruangan tunggu itu aku ketemu sama ibu-ibu baik banget orang Sulawesi juga dia mau liburan ke Bali terus dia nanya kamu sendiri aku bilang ya sendiri gitu yaudah ikut sama aku aja kalau ini pertama kali aku bilang ini pertama kali ke airpod aja ini pertama kali belum pernah lihat airpod sebelumnya gitu yaudah aku fly dah dijemput sama temen disana jadi waktu kamu datang di Bali 2010 bulan Maret itu kamu shooting sama Aris terus Arisnya waktu itu janjiin kamu untuk kerja di salonnya dan akhirnya kamu bekerja di salon waktu pas aku datang ke Bali tuh bos yang punya salon di tempat itu dia lagi pulang ke Makassar waktu itu oh dia orang Makassar rasanya oke dia juga orang Makassar terus waktu dia pulang ke Makassar dia pengennya lihat dulu calon karyawannya siapa gitu jadi dia nggak mau masukin aku langsung sebelum dia lihat siapa gitu orangnya gitu 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 terus jadi akhirnya aku menunggu dong maksudnya dia disana beberapa minggu aku menunggu eh ternyata nggak balik-balik terus gimana dong kita kan butuh kerja gitu mau hidup tetap mau bayar kosan lah apa segala macem kan ya akhirnya aku pindah ke tempat yang lain gitu maksudnya tapi nggak di kos Arisnya lagi masih 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 tinggal bareng cuman tempat kerjanya yang berbeda gitu aku cuma aku waktu itu kan tiap sore itu jalan kaki keliling gitu kebetulan aku jalan kaki keliling sama si Arisnya ketemu udah sama yang punya salon yang aku tempatin di Bali ini gitu terus aku sehingga disitu dia juga orang Makassar sehingga disitu ngobrol-ngobrol gitu ngobrol-ngobrol dan akhirnya si Aris nyari karyawan nggak gitu terus dia bilang oh iya si Eca mau kerja gitu iya pengen dia soalnya di salon sebelah itu yang aku tempatin bosnya lagi pulang ke Makassar jadi nggak mau nyari karyawan dulu sebelum dia lihat langsung ya udah kamu bisa kerja kayaknya dua minggu waktu itu aku mulai kerja itu tanggal 27 training 3 hari gaji udah mulai dari bulan 1 gitu maksudnya awal bulan dari tanggal 1 gitu baru bulan tanggal 1 ke depannya gitu jadi aku training 3 di salon juga salon sama salon spa lah istilahnya ada manicure pedicure turun terus aku penasaran ya waktu kamu masih di udah di Bali kan kamu nggak ada background bahasa Inggris sama sekali nggak ada nggak ada yang taunya cuma no no yes doang itu gimana ceritanya tuh Eca? ya modal nekat modal nekat modal nekat terus waktu ketemu dan ngomong bahasa Inggris waktu itu kayak gimana setengah lama waktu itu? aku kerja hairdresser di Bali itu kan otomatis dong harus nak tamunya banyak orang bule iya pokoknya 99,9% mungkin bule waktu itu ya we have to speak English that's why we have to be like oh saya harus bener-bener belajar gitu karena untuk Inggris ini sesuatu hal yang it's important banget gitu di bidang bidang ini gitu untuk tinggal di Bali kamu harus berbahasa Inggris iya walaupun nggak nggak pasti karena bule-bule kadang-kadang masih mengerti gitu kalau kita ngomong sedikit-sedikit Inggris dia bisa mereka bisa mengerti waktu itu masih belum ya Inggris masih 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 sedikit masih kaleng banget lah istilahnya ya kamu ketemu cowok bule karena kamu udah beberapa kali pacaran atau berhubungan sama laki-laki juga di Sulawesi terus pengalaman kamu waktu kamu ketemu bule dan bule itu suka sama kamu itu gimana? masih ingat nggak pecah dan tahu nggak kamu siapa gitu loh eh sebenarnya awal-awalnya sih ketemu bule kayak begitu mereka nggak tahu sih eh terus bule yang suka yang ada bule-bule beberapa bule yang suka sama aku itu dari awal-awalnya dari headdresser dulu atau kita juga kan cari-cari mijit gitu nah disana kadang-kadang kita pijitin gitu pijitin nah disitu mungkin mereka sambil bertanya-tanya dong maksudnya saya pick up-pick up Inggrisnya dari situ karena aku kan senang banget suka bertanya sama orang gitu maksudnya bertanya where you from walaupun nanti udah ngomong balik ngomong apa sih ini bule aku ngomongnya gimana gitu tapi paling nggak harus pick up aku memang orangnya aktif bertanya gitu apa yang aku tahu aku mau tanya gitu supaya dia ini terus dulu-dulunya juga aku aktif minta nomor ke bule gitu bukan untuk bukan untuk berhubungan istilahnya tapi untuk kalau misalnya paling nggak SMS disitu aku bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu terus laki-laki yang suka itu pertama-tama dari aku pijit terus dia suka maksudnya dia mungkin suka-suka sama aku dia ajakin aku pergi dinar keluarlah kita dinar gitu tapi never tidak pernah sejauh jalan-jalan jauh gitu itu kan kamu belum full transisi seperti ini sekarang kan waktu itu udah udah sih full transisi dengan pre-OP nya belum sih maksudnya istilahnya waktu itu masih pakai BH doang dengan buah dada yang masih pil-pil hormon-hormon dari indau begitu waktu itu tapi mereka pikirannya mungkin karena banyak juga sih perempuan-perempuan yang punya buah dada yang kecil gitu mungkin jadi mereka pikirnya aku masih wanita gitu terus kejadian waktu kamu ke sorry ketemu bulemu yang membawa kamu ke Adelaide itu gimana ceritanya Eca? tahun berapa kapan? itu pertama ketemu tahun 2012 Desember itu pertama kali ketemu dia aku lagi duduk di depan dia samperin dia dateng mau motok rambut gitu waktu itu dia rambutnya panjang gitu oke ya udah aku potongin kan rambutnya terus beberapa hari kemudian maksudnya abis itu beberapa hari kemudian dia nanya-nanya pas waktu potong rambut itu dia nanya-nanya kamu bisa mijit juga enggak? aku bilang iya bisa lah aku bilang aku juga bisa mijit gitu ya udah jadi besok-besoknya dia datang lagi gitu niatnya mijit gitu kayak gitu ya udah aku pijitin gitu jadi tempat salon itu bisa ada tempat massage juga kalau di Bali itu kan rata-rata kayak salon and spa gitu istilahnya jadi ada beauty, ada trappist gitu tapi waktu itu kita sebagai headdresser istilahnya kalau headdresser itu kalau di Bali itu istilahnya kalau headdresser itu kalau di sini headdresser, headdresser ya hair doang gitu kan berarti kalau kayak gitu misalkan kalau banyak tempat kayak gitu maksudnya ada salon terus ada terapisnya juga seperti massage study, reflexology gitu kan segala macam itu berarti kalau misalkan ada orang-orang seperti Eca ya kan di kampung-kampung sana itu enggak harus khawatir dong kalau bisa kalau harus merantau ke Bali dengan mencari pekerjaan seperti apa yang enggak sih iya karena di Bali itu banyak kok sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerja maksudnya yang kalau orang-orang transpuan di kampung-kampung itu biasanya kan memang sangat kreatif sangat spesial mereka itu punya talentnya itu banyak talentnya banyak dari laki-laki yang biasa kalau misalnya ke Bali itu SPA itu kayaknya memang yang lebih maksudnya pengalaman apa sih peluang kerja itu kayaknya di SPA deh gitu salon dengan SPA gitu jadi maksudnya Eca itu kalau misalkan peluang sorry orang-orang seperti Eca ya kan yang yang feminim gitu laki-laki yang feminim kalau mencari kerja di Bali itu peluang kerja itu banyak untuk di SPA-SPA seperti itu iya 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 SPA-SPA itu yang merekrut lebih banyak karena dari saya lihat beberapa teman-teman di Facebook juga yang di sini di luar negeri yang di Eropa segala macam itu mereka tuh awalnya belanya ketemu di Bali ketemu di Bali dan mereka merantau sampai di sana itu gara-gara ketemu bulanya di tempat-tempat kerja seperti itu yang seperti Eca juga jadi guys kalian jangan worry kalau kalian aduh kamu kerja apa nanti don't worry banyak kerjaan di sana banyak-banyak nanti kalian di tengkong sama lekong gitu kan udah deh cus di bawah dah Eca, terus selanjut kamu ketemu tadi kayak gimana? berapa kali dia datang? dia beberapa kali datang sih waktu itu tapi aku kadang-kadang kan maksudnya males gitu ngambilnya maksudnya kadang-kadang enggak ah hari ini aku mau nyari tamu yang lain gitu itu lagi itu lagi gitu ya aku kasih dah ke temen, dipijitin sama temen ini kecewa lah dia deh aku kan nggak pernah maksudnya waktu pertama kali dipijitin juga kan lebih ngobrol biasanya kalau cukur itu kan lebih nggak terlalu ngobrol banyak kadang-kadang tapi kalau ke pijit itu kalau massage itu kan lebih ngobrol banyak karena lebih privasinya maksudnya di room berdua aja gitu aku pikir kalau massage kayak gitu lebih less ngobrol karena kan butuh relaksasi gitu loh you know kadang-kadang ada orang yang butuh relaksasi kadang-kadang juga ada orang yang suka ngobrol jadi kita ikuti alur dari kliennya aja gitu kalau memang dia suka ngobrol ya kita ngobrol kalau memang dia maunya relaks ya tutup mulut, shut up terus disitu aku karena mungkin nggak interested dari awal sih sebenarnya sama laki ini dia nanya kamu udah punya pacar belum? aku bilang udah dia bilang orang mana? aku bilang orang sini aku bilang padahal belum aku bilang ke dia udah punya aku bohong maksudnya karena aku nggak pernah padahal sebelum-sebelumnya sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sama dia padahal sebelum-sebelumnya itu kalau misalnya ada laki-laki yang nanya kayak gitu aku selalu yang bilang nggak aku belum aku single aku cari orang tapi sebenarnya ketika dia datang aku nggak bilang saya malah bilang ya tentu aku punya teman laki-laki aku punya teman laki-laki dari Sydney tapi dia tetap datang dia tetap datang karena emang waktu itu dia dia punya masalah juga dengan masalah keluarga disini waktu itu dia pisah sama istrinya gitu 15 tahun dia punya anak tiga gitu pisah sama istrinya dia ke Bali gitu dan ketemu sama aku iya dia liburan terus dia ketemu sama aku dan itu dia waktu kamu sorry dia nemuin kamu beberapa kali dan dia tuh mikirnya tuh kamu tuh seorang tempat iya dia mikirnya seorang perempuan bukan iya aku sih ketemu laki-laki kebanyakan kebanyakan iya banyak banget banyak banget perempuan aku ada pernah ketemu orang dia kerja tambang disana dia lagi pisah sama istrinya disini dia datang kesana terus aku kita ketemuan gitu aku pijitin dia juga terus ngobrol-ngobrol terus dia bilang kalau kamu mau kalau kamu mau teman laki-laki you can take this number and give me give me a message and then ya saya ambil nomor itu saya message lah dia orang kita mana kayak gitu enggak? terus apa sih namanya aku kontak-kontakan sih sama dia kayak gitu sampai-sampai dia dia udah jual rumah disini mau beli villa di Bali gitu oke mau rencana tinggal banget sama kamu iya dia mau rencana dia udah banyak banget maksudnya dia udah planning banget udah bulat banget planningnya untuk tinggal di Bali sama aku gitu wow aku selalu bilang sama dia jangan dulu gitu kamu harus tahu kamu gak tahu siapa aku dan aku gak tahu siapa kamu jadi kita harus bergerak pelan-pelan gitu ya 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 kita harus tahu satu sama lain dulu gitu terus dia bilang tidak katanya aku sudah menjual rumahku disini karena aku mau beli villa di Bali dan kita bisa hidup bersama itu padahal maksudnya tadinya itu kalian belum apa namanya officially pacar belum cuma Thais saling tahu doang dan dia langsung bilang kayak gitu maksudnya dia saling tahu aku udah keluar bareng maksudnya udah sering keluar bareng gitu oke eh keluar bareng sama dia gitu ke ke apa sih namanya makan di restoran tapi anehnya itu kan biasanya kan cowok-cowok bula itu biasanya ya mereka mau nyoba dulu baru nikah sama orang gitu exactly that's always isn't it like karena kalau di Indo mungkin seksi itu tabu ya tapi di Australia buat bule-bule itu it's normal like coba dulu jadi mereka terus kamu kayak gitu gimana waktu itu kan maksudnya kalau dia mau coba-coba aku selalunya bilang eh hihihi i i i i